Perkataan yang baik bisa membangun seseorang, perkataan yang jahat bisa menghancurkan seseorang Itulah sebabnya perkataan itu sangat kuat pengaruhnya terutama kata-kata motivasi hidup Yang bisa sangat powerful, sekarang bayangkan jika kata-kata motivasi hidup itu datang dari Tuhan sendiri Hebat bukan? Motivasi dari Tuhan berbeda dengan motivasi dunia Ajaran dunia bisa berubah-ubah bahkan berkontradiksi Sebaliknya firman Tuhan sudah pasti kebenarannya Bahkan berkuasa untuk membangkitkan jiwa kita Ketika kita bingung, sedih, tertekan, atau kecewa Maka merenungkan perkataan Tuhan akan dapat menguatkan kita kembali Berikut beberapa kata-kata motivasi hidup untuk kita Satu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita Ibrani 13 ayat 5b berkata Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan kita Sampai kapanpun bahkan sampai selama-lamanya Boleh jadi ini sulit dipahami ketika segudang masalah menghimpit kita Akan tetapi Tuhan tidak pernah berdusta Dua, kasih Tuhan selalu baru setiap hari Setiap hari yang baru adalah kasih setia Tuhan di dalam hidup kita Nabi Yeremia menuliskan dalam kitab ratapan 3 Ayat 22-23 yang berkata Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Yeremia tidak dalam keadaan baik-baik saja ketika menulis ayat ini Bangsa Babel baru saja menyerbu Yehuda Menghancurkan kota-kotanya Dan mendeportasi orang Israel ke pembuangan Namun Yeremia tetap percaya kasih setia Tuhan Selalu baru tiap pagi Sulit untuk percaya bahwa Tuhan baik ketika keadaan sedang suram Akan tetapi itulah kenyataannya Seperti matahari yang selalu terbit di setiap pagi Demikianlah kasih Tuhan Selalu baru setiap hari 3. Pemeliharaan Tuhan mencukupkan Masmur 23 ayat 1 berkata Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Inilah janji Tuhan Ia yang akan mencukupkan Dan kita tidak akan kekurangan Seringkali janji ini terkubur di tengah kekhawatiran kita Kita takut apa yang kita miliki Tidak akan cukup Dari hari ke hari Di tengah ekonomi seperti ini Dimana kebutuhan naik terus Ditambah bisnis yang sedang lesu Bagaimana saya bisa merasa cukup Jika itu yang kita rasakan Inilah waktunya Untuk kembali mengingat Bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita Tuhan akan menjaga kita Dengan caranya yang ajaib Sehingga semua yang kita perlukan untuk hidup Akan dipenuhi Tentu kita punya bagian Untuk bekerja Dan tidak diam saja Sambil menanti-nantikan janji-janjinya Namun ketika kita sudah melakukan semua yang kita bisa Ini waktunya Untuk berserah kepada Tuhan Empat Tuhan menguatkan dan menopang kita Janji ini ditemukan dalam Yesaya 41 ayat 10 Yang berkata Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Tidak berubah Tidak berubah Kuasanya tetap sama Dari dahulu Sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan tidak berjanji Kita tidak akan bertemu masalah Namun Tuhan berjanji Berjanji akan menyertai kita Apapun juga yang kita hadapi Renungkanlah janji-janji Tuhan yang terdapat Yang terdapat dalam firman Tuhan Cobalah untuk merenungkan kata-kata motivasi hidup di atas Jadikan ini sebagai pegangan Ketika kita memasuki masa-masa yang sangat berat Sesuai dengan waktunya yang tepat Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup kita Amin